Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat judi online beromset miliaran rupiah. Lima pelaku berhasil diamankan termasuk seseorang yang berperan sebagai bandar besar. Minggu sore, Satreskrim Polrestabes Surabaya merilis sindikat perjudian online yang melibatkan lima pelaku. Lima pelaku yang merupakan warga Surabaya adalah Subagio, Sugeng, Suryanto, Yusuf, dan Lihin. Dalam menjalankan aksinya, kelimanya punya tugas dan peran masing-masing. Empat pelaku berperan sebagai pengecer judi bola, sementara Lihin bertugas sebagai pengepul dari masing-masing pengecer. Saat diperiksa, kawanan ini mengaku telah melancarkan aksinya sejak dua tahun lalu. Jadi mereka bisa per-telepon, SMS, bisa pakai kupon, bisa pakai akun internet, jadi macam-macam. Uangnya disetorkan ke rekening dari tersangka master agen ini. Dari tersangka yang master agen ini, dia setor lagi ke bandarnya. Puncaknya ada di bandarnya. Bandarnya dia mempunyai server www.ultralapan.com. Omset mereka per minggu kurang lebih 1,5 miliar. Penangkapan pelaku didasarkan pada informasi warga. Petugas yang menyamar dan hendak bertaruh bola, akhirnya berhasil membekuk pelaku satu per satu. Barang bukti berupa rekapan bukti transaksi, satu unit telepon genggam, seperangkat komputer, serta uang tunai senilai 15 juta berhasil diamankan petugas. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan tindak pidana perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.